Yang akan kita lakukan hari ini kita akan bikin macam-macam hiasan kirigami yang akan kita peragakan nih, yaitu do it yourself ya. Dan hari ini sebelum nanti Anjana, aku ingin membuat kirigami kupu-kupu. Caranya mudah banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kertas, kertas sebenarnya kertas apapun ya. Mau kertas bekas majalah, koran, ataupun kertas kado, itu boleh sesuai dengan seleranya masing-masing juga gitu ya. Yang dibutuhkan ini nih, kalau saya sih bawanya kertas kado nih Anjana. Kertas kado, motifnya juga sesuaikan aja ya. Betul sekali, dan kadang-kadang kalau kita bikin motif gitu ya, mau bentuk kupu-kupu gitu. Terus gimana sih cara gunting yang lebih efisien? Gini caranya, caranya adalah satu lembar kertas, bebas nih, mau yang A4 atau mau berapa gitu ya, dan lipatannya pun bebas. Ini aku lipat dua, setelah itu aku lipat empat. Oke. Kita lipat empat seperti ini, jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, dibikin pola. Oke. Nah, karena kalau aku mau bikin kirigami kupu-kupu, jadi polanya adalah kupu-kupu. Nah, kita bikin pola seperti ini. Ya, ini pola kupu-kupu. Bisa, kupu-kupunya juga terserah kan? Oh, terserah, bebas, bebas benar banget Anjana. Dan setelah dibikin kupu-kupu ini, langsung kita gunting. Wah, ini ada setengah yang sudah digunting, yang polanya juga tadi dibuat. Guntingnya juga harus, apa ya, ya, hal yang menyenangkan lah guntingnya. Jangan dibikin susah, sambil gunting, sambil nyanyi gitu kan. Coba dong nyanyi. Susah juga sih kadang-kadang ya, sambil kerja gitu, sambil nyanyi kupu-kupu. Tentang kupu-kupu banyak kan, ada lagu misalnya dari Melly Guslow tuh, lagu tentang kupu-kupu juga lagunya bagus banget. Kayak gimana coba, Rit? Kupu-kupu jangan pergi, tetaplah hidup dari sini. Anak kecil tersenyumat, pandang tari yang muindah. Kupu-kupu jangan pergi. Langsung aku dikontrak sama Melly Guslow kayaknya nih. Kalau sambil nyanyi gitu, nah. Oke. Sebentar lagi akan selesai anjana. Yes. Bentuknya tetap kupu-kupu kan, Rit? Untungnya sih bentuknya tetap kupu-kupu. Nah, setelah aku gunting, nih, lihat setelah aku gunting, lihat hasilnya. Tata, tata, tara. Ada empat kupu-kupu, sebenarnya kalau lipatannya semakin banyak, jadinya juga semakin banyak dan lebih efisien gitu ya. Gak perlu gunting-gunting. Sekali gunting bisa jadi banyak. Nah, setelah ini, langsung kita gunakan double tap. Oke. Double tap, ini ya. Double tap untuk ditempel. Nah, kalau yang kita siapkan di sini adalah softboard. Tapi misalnya teman-teman di rumah gitu kan, punya tembok, ataupun misalnya di kantor ada papan kantor gitu ya. Nah, biar terlihat lebih menyenangkan, boleh gitu. Terus apalagi kalau tembok anak-anak kan suka tuh ya. Yang hias-hias gitu. Nah, setelah aku double tap, belakangnya langsung saja ditempel sesuka ya. Sesuka hati, mau nempel di mana. Tapi misalnya aku juga pernah nih nempel-nepel gini. Kalau misalnya bisa juga pakai double tap yang pop up. Jadi kayak lebih agak 3D-3D gitu. Oh, bisa 3D juga. Nah, ini ada beberapa yang aku juga sudah siapkan, Anjana. Seperti ini. Oh, cantik-cantik. Ini juga kalau misalnya polos bisa ya, jadi bisa dikreasiin. Betul. Nah, kalau yang tadi misalnya kita pakai kertas biasa, A4 gitu ya. Anak-anak bisa diajarkan menggambar terlebih dahulu. Terus itu bikin pola kupu-kupu. Baru digunting dan nanti hasilnya bisa kece seperti ini. Yeay. Nah, tapi ini bisa juga tembok meja belajar. Oh, bisa? Biar kece, biar kita belajarnya bisa lebih masuk gitu ya. Kalau misalnya kan kebayangnya ada kupu-kupu, jadi imajinasinya juga tinggi gitu. Sambung lagi lagi. Aduh, gimana nih tadi hasil karya dari saya gitu. Tapi nanti sebentar lagi Anjana juga akan membuat sesuatu. Apakah itu? Kita tunggu nanti ya. Namun sekarang kita lihat dulu nih yang satu ini. Ada nama khusus untuk hiasan yang seperti ini gitu ya. Yang kami buat namanya adalah kirigami. Yaitu seni memotong atau menggunting kertas tadi yang aku gunting-gunting tuh. Oh, kirigami. Nah, tapi Yaris kirigami ini berasal dari kata kiru. Yang dalam bahasa Jepang ini berarti memotong. Dan kamio ini yang berarti kertas. Seni ini Yaris itu bukan hanya tentang memotong, tapi juga ada seni melipatnya. Betul. Dan yang paling penting dalam seni ini harus ada lipatan dan guntingan yang simetris. Nah, seni memotong atau menggunting kertas awalnya digunakan pada kuil-kuil di Jepang ya. Hiasan ini merupakan bagian dari persembahan pada dewa-dewa. Wah, dulunya malah persembahan pada dewa-dewa tuh. Iya, dan ternyata Yaris pada abad 17, seni memotong kertas ini tuh udah dikenal sebagai bagian dari seni melalui budaya Asia. Orang Cina dan Jepang ini membuat kirigami untuk melambangkan kekayaan, kesempurnaan, rahmat, keagungan, dan hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam. Dan pada tahun 1960-an, seni ini baru mulai populer gitu ya di Amerika. Nah, tahun 1962, buku kirigami pertama dibuat oleh Florence Temko. Buku yang berjudul The Creative Art of Paper Cutting ini menjadi buku panduan pertama. Wow. Dan sekarang nih kirigami banyak diterapkan pada pembuatan kartu seperti pop-up kartu ya Restos. Oh, kemarin-kemarin kita membuat juga. Yang kita pernah juga. Ataupun membuat dekorasi kertas tiga dimensi. Iya, dan kreasi selanjutnya nanti kita akan melihat gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal kirigami, banyak sekali yang bisa kita belajari, fokus gitu ya. Terus juga kreativitas diajari juga dan menggunakan bahan-bahan atau material yang sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi kalau misalnya, Haris tadi kan kamu udah buat kupu-kupu. Aku nggak mau kalah. Apa nih kamu buat? Aku sekarang mau buat burung. Mau buat burung? Yes, sebenarnya caranya hampir sama juga sih kayak kamu. Kalau kertas itu sebenarnya bisa tergantung. Tapi kalau aku ini pakai kertas yang bahannya agak tebal gitu ya. Oke. Kemudian kertasnya ini dipotong persegi panjang. Ukurannya pun juga terserah karena juga disesuaikan dengan kamu seberapa besar sih burungnya. Nah, teknik melipatnya ini biar seperti sama juga kayak Aris. Jadi ini harus dilipat dua. Kemudian nanti dibentuk seperti ini. Dilipat lagi? Dilipat lagi. Lipatannya juga sebenarnya hampir sama Aris. Kayak kamu kalau mau empat boleh. Empat nanti jadinya empat, enam jadinya enam. Nah, aku ada yang udah digambar dua pola ini. Bikin pola ya. Bikin pola burung. Dan burungnya juga terserah sebenarnya. Tinggal cari di internet kalian mau burung apa. Mau burung-burung agak maskulin ataupun yang agak-agak perempuan-perempuan gitu. Kalau yang misalnya dari internet berarti kita bisa print juga ya? Kita bisa print. Nanti tinggal kita jiplak aja. Ini udah ada yang bentuk burungnya udah setengah aku gunting. Ini mendingan aku lanjutin guntingnya. Iya, kalau ini sih bukan print ya. Kalau ini Anjana menggambar polanya gitu ya. Yes, menggambar pola hasil perinan. Jadi aku gambar. Iya, tapi itu yang paling penting sih. Ketika menggambar pola, mengajak anak-anak sambil belajar, sambil berkreasi itu lebih baik sih ya. Iya, benar. Gak apa-apa di print juga pakai kertas yang kosong. Tapi tetap polanya diajari mereka biar mereka bisa menggambar gitu. Sebelum dipotong. Wah, ini burung apa ayam sih sebenarnya? Ini burung sih Riz. Biasanya kamu jangan kayak gitu dong. Aku mau nyanyi juga enggak kalah. Mau nyanyi juga? Mau nyanyi juga? Udah lama banget nih ngedengar Anjana nyanyi. Ayo dong, Anjana nyanyi apa? Tapi seolah aku lagi serang sih Riz gimana ya? Boleh, apa aja. Lagu apa ya? Tentang burung dong. Burung camar, asik tinggi melayang. Fina Pandu Winata. Bersautan, dibalik awang. Asik. Lanjutin dong Riz. Aku tidak hafal lagu ini gitu ya. Cucorowo. Cucorowo juga tetap. Tapi kalau misalnya gambar pola, pola burung kakak tua mungkin gampang gitu ya. Pola burung perkutut itu mungkin gampang. Tapi kalau anak-anak dikasih tau, coba bikin gambar pola burung cucorowo. Pusing nanti. Sudah gak? Sebentar lagi ya. Ini agak-agak ribet nih di bagian. Bagian sayapnya ya? Bagian sayap. Aduh gak sabar nih ya. Sebentar, sebentar. Kira-kira jadinya seperti apa nih? Ini tetap burung kok, tenang, tenang. Burung merpatik kah? Ini sebenarnya aku juga agak bingung sih. Ini sebenarnya burung apa ya? Burung merpatik tak ikar janji. Aduh. Aduh. Anjana. Oke, ini sebenarnya jadi. Oke lah, jadi sebenarnya apa deh? Ini ada burung. Oh, ternyata ada yang. Sebentar, sebentar. Oh, gak apa-apa itu. Ini harus digunting, Riz. Bagian tengahnya ya? Bagian tengahnya. Biar copot. Nah. Ini kayaknya burung. Nah, jadi. Burung yang dipopeng tuh. Untung, kalau gak susah nanti loh. Oke, belum sampai di sini. Belum selesai. Oh, belum selesai. Sama karena kamu pakai softboard. Ini sebenarnya pakai softboard sih. Tapi bisa juga nanti ditempel di dinding. Oke. Nah, ini memakai tali rapi. Nah, ini tali ini. Terserah sini dianggap aja mungkin nanti. Fungsinya seperti apa sih? Mungkin banyak yang bertanya gitu. Tapi sebenarnya apa nih? Ceritanya. Ini dianggap aja kalau burung ini lagi hinggap di dahan. Ini menjadi rantingnya. Iya, jadi rantingnya. Oke. Ini aku polem dulu ya. Oke. Perlu bantuan sini aku pegangin. Oke. Tempel. Bagian belakang. Bagian belakang. Oke. Nanti tinggal di tempat ini udah ada beberapa burung sih. Oke. Burungnya juga macam-macam ya. Coba kalau misalnya disuruh bikin pola burung cendrawasi. Pusing gak tuh ya? Oke. Oke, ini kita tempel di sini aja kali ya. Boleh. Nah. Terus nanti kalau ada yang nanya, anak-anak kan suka nanya. Kok mah burungnya gak ada kakinya? Nanti dibikinin kakinya boleh polanya. Gitu ya. Oh, kece. Ini buat mama-mama, tapi juga bukan buat mama-mama juga ya. Buat papa-papanya juga bisa nih. Iya, bener. Bantu bikin anaknya dan ini bisa jadi pajangan kece. Kece. Ditarun di tembok juga bisa. Ditempel di tembok jadi gak harus di softboard kayak gini. Oh, oh. Ditarun di tembok. Terima kasih.